Halo teman-teman, hari ini saya ingin menunjukkan bagaimana mengubah Tethering USB di Windows 10 kadang-kadang ketika Anda mengubahnya ke Windows 10 Anda akan membuat barang text Anda dan Anda bisa buka Android Anda dan pergi ke setting dan kemudian opsi developer, kemudian ke USB Debugging dan kemudian ke Tethering Model dan checklistnya oke, ini tidak berhubungan dan kemudian tutorial ini bagaimana mengubah Tethering USB oke, terlebih dahulu saya berubah dengan wifi saya untuk menunjukkan tutorial ini buka download pda net dari Google Anda bisa downloadnya untuk gratis oke, setelah Anda downloadnya, Anda bisa installnya ada beberapa pilihan, Anda bisa pilih devis Anda tapi devis saya adalah Polytron dan tidak di list, jadi saya pilih yang lain oke Anda bisa pilih USB atau ini adalah Bluetooth setelah selesai, Anda bisa melihat ini di install ini terlihat oke 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 setelah Anda install di pc Anda Anda bisa open Android Anda dan install pda net Anda bisa ke Playstore dan downloadnya so after you download it, you can checklist the first option, active the USB mode, after you successfully active USB mode on Android, you can go to your computer and open pda.net try icon and connect it if it's successful you will see a connected icon from pda.net and then you can test your connection after that okay that will fix your Windows 10 USB tethering so I hope this video help you to solve your problem and thanks for wishing goodbye you